Peternakan atau pengembang biakan dan pembudidayaan hewan adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Bahkan sebelum berkembang menjadi lahan bisnis, peternakan sudah ada sejak 9.000 sebelum masehi. Di zaman modern, peternakan berdiri dengan tujuan komersial. Beternak unggas seperti ayam, bebek atau hewan-hewan besar, sapi, kerbau, kambing, dan untak menjadi pilihan menguntungkan karena dianggap banyak yang bisa diambil manfaatnya dari hewan tersebut. Terutama yang bernilai ekonomi seperti dagingnya, susu, kulit, tanduk, hingga organ lainnya. Tapi pemirsa tak hanya hewan yang secara umum banyak dikonsumsi oleh manusia yang diminati. Di beberapa negara, justru ada peternakan yang mengembang biakan dan membudidayakan hewan tidak seperti pada umumnya. Namun tentu saja memiliki nilai ekonomis yang tak kalah tinggi. Mau tahu peternakan teraneh apa saja yang ada di dunia? Berikut spotlight telah merangkumnya untuk Anda. Peternakan teraneh yang pertama adalah Swansea Bio Farm di Wales. Di peternakan yang didirikan seorang ahli asal Amerika Serikat, Dr. Rose Sawyer tersebut, dikembang biakan jutaan lintah. Bahkan peternakan ini menjadi penyuplai utama lintah bagi rumah sakit di Eropa. Sedikitnya lebih dari 60 ribu lintah medis yang didistribusikan oleh peternakan ini setiap tahunnya. Rumah sakit di Eropa sangat mempercayai lintah dari peternakan yang satu ini, lantaran dikembang biakan dengan teknologi modern dan disesuaikan dengan kebutuhan medis. Pendanggung jawab peternakan Carl Petersbond menyebutkan, lintah dari peternakannya dikembang biakan melalui sebuah laboratorium khusus. Bahkan kini beberapa rumah sakit di Eropa tidak hanya menggunakan lintah dari Swansea Bio Farm untuk penyembuhan penyakit seperti tersumbatnya aliran darah atau penyakit biasa, tapi juga digunakan untuk operasi plastik. Seperti dilakukan pelopor penggunaan lintah pada operasi plastik dan rekonstruksi modern yang juga seorang ahli benda asal Slovenia M. Derganj dan F. Drapik dari Drupjana. Dalam sebuah laporan medisnya di British Journal of Plastic Surgery pada 1960, mereka mendapatkan sumber. Peternakan aneh selanjutnya yakni peternakan gajah di Chiang Rai, Thailand. Sebenarnya di Thailand peternakan gajah adalah bisnis biasa. Hanya saja pada umumnya gajah yang diternakan untuk gajah pekerja seperti dilibatkan dalam bisnis hiburan pertunjukan, baik secara profesional pada sirkus atau ajang hiburan di kebun binatang atau penangkaran gajah. Sementara peternakan gajah di Chiang Rai, Thailand Utara atau tepatnya di wilayah Segitiga Emas, peternakan ini dikelola Anantara Resort. Puluhan gajah liar yang didapat dari daerah sekitar ternyata dimanfaatkan pengelola untuk menghasilkan kopi dari proses alami kotoran gajah tersebut. Tidak tanggung-tanggung kopi yang diberi nama kopi gading hitam tersebut kini menjadi kopi termahal di dunia. Bayangkan saja harga per kilogramnya mencapai 10 juta rupiah. Black King, salah seorang pengelola di peternakan tersebut mengatakan kopi dari kotoran gajah menjadi sangat mahal karena prosesnya yang membutuhkan waktu panjang. Dibutuhkan waktu 15 hingga 30 jam untuk seekor gajah mencerna biji kopi dan makanannya. Bahkan dari 72 kilogram kotoran gajah hanya akan menghasilkan 2 kilogram kopi saja. Peternakan yang satu ini juga tak kalah anehnya karena yang diternakan adalah ular. Snake Range merupakan peternakan sekaligus penangkaran reptil pertama di Australia. Sedikitnya ada 15 jenis ular langka yang diternakan di tempat ini. Di peternakan yang pertama kali dibuka pada 2005 tersebut adalah jenis piton. Bahkan untuk jenis piton di peternakan yang terletak di Central Coast New South Wales, Australia ini telah melahirkan banyak jenis warna baru untuk dijual kepada umum. Peternakan ini digagas oleh Dr. Gavin Bedford dan John Weigel. Namun Gavin akhirnya mendirikan Krokosaurus Cove di Darwin. Sedangkan Weigel mendirikan Australian Reptile Park. Snake Range akhirnya dijual dan dirawat Chris Williams dan Martin Kennedy. Kini Snake Range menjadi tempat yang paling laris datangi para penggemar reptil yang ingin mengkoleksi ular titon dengan warna-warna baru dan langka. Peternakan teraneh lainnya di dunia adalah Giraffe Ranch Farm Bidet City, Florida. Mengunjungi peternakan ini seolah sebuah mimpi berinteraksi dengan jerapah yang menjadi kenyataan. Bahkan peternakan teraneh lainnya di dunia adalah Giraffe Ranch Farm Bidet City, Florida. Mengunjungi peternakan ini seolah sebuah mimpi berinteraksi dengan jerapah yang menjadi kenyataan. Bahkan peternakan ini dianggap lebih baik dari sebuah kebun binatang. Tiket pemeliharaan yang baik membuat peternakan ini seperti jagar alam yang ramah lingkungan. Wisatawan bisa menikmati atau bersosialisasi bersama jerapah dan beberapa hewan eksotik lainnya seperti zebra, antelop, dan badak di bawah pemandu profesional dengan menggunakan kendaraan khusus untuk bersafari atau bisa berkeliling dengan menggunakan unta. Memberi makan atau memberi minum susu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan saat mendatangi peternakan ini. Peternakan di atas lahan seluas 47 hektare seperti padang gurun tersebut telah diakui dan diakreditasi oleh Asosiasi Zoological of America atau ZAA dan mendapat lisensi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Pemirsa itulah beberapa peternakan teraneh di dunia. Semoga tayangan tadi memberi informasi bermanfaat bagi Anda.